Pada start race MotoGP Qatar 2024 yang berlangsung di sirkuit Losail harus tertunda karena motor yang dikendarai Raul Fernandes mengalami masalah di grid. Banyak yang menduga kalau Aprilia RS GP yang ditunggangi Raul Fernandes mengalami mati mesin sesaat sebelum start, ternyata masalah pada motornya yang membuat start MotoGP Qatar 2024 tertunda bukan karena mati mesin. Melihat ada sesuatu yang tidak benar pada motornya, Fernandes dengan cepat melambaikan tangan ke pengawas lomba untuk meminta start ditunda. Saat di grid, saya memiliki masalah pada bagian elektronik motor, saya melihat ada lampu yang menyala di panel indikator, dan itu menjadi tanda ada sesuatu yang bermasalah, kata Raul Fernandes. Sesuai prosedur, karena telah menunda start akibat motor yang bermasalah di grid, Raul Fernandes diminta start dari pitlane. Ternyata, drama untuk pembalap Spanyol tidak berhenti sampai di situ. Tim yang khawatir masalah kembali muncul saat balapan, meminta Fernandes untuk mengganti motor dan menggunakan motor kedua. Petaka datang, karena ternyata motor kedua tidak menggunakan ban baru, yang membuat Fernandes kesulitan dan menyerah pada lap 17. Saya coba tetap menjalankan balapan, tapi di lima lap terakhir sangat sulit untuk menjaga ban dan kecepatan, akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke garasi, tambah Raul Fernandes. Terima kasih telah menonton!